Dina kegiatan konvoy kendaraan listrik anu di jejeran EV fun trip anu di kekolaken di napoeminggu 25 Juni 2020 tilu PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat sukses ngawano ke 15 motor listrik hasil konversi tim motor bahan bakar minyak atau WBBM Hartina PLN UID Jawa Barat sayaga jadi garda pengharap dan dina pemaunan ekosistem motor jeng mobil listrik JMPLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat susian namutia nandesken pihaknya nyayagakan mengpirang program sarta infrastruktur Kerenyumponan kabutuh warga neboga motor sarta mobil listrik Pihak nage nyorang rukun gawe jeng mengpirang pihak selesai jina jeng produsen EV Pengawanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tur stasiun pengisian listrik umum atau SPLU Liantik itu pihak nage nyayagakan pangladen masang home charging Tepika nyayagakan bantuan waragat germeli kendaraan listrik dina program Jabar Smile Di PLN sebenarnya sudah punya RUPTL yang full green ya maksudnya sangat berorientasi hijau Dimana untuk pembangkit PLTU sekarang sudah tidak muli PLTU sudah kita menggunakan poviring Poviring itu ada mix antara sumber energi batubara dan sumber energi dari biomas Jadi masukannya itu tidak hanya batubara tapi sumber energi seperti pelet itu yang dihasilkan dari berbagai biomas Jadi sudah mix namanya poviring biomas di PLTU batubara Jadi ada sekitar kalau 100% itu maksimal 15% kita sudah punya poviringnya dari biomas Nanti untuk net zero PLN sudah punya roadmap sendiri bagaimana cara masuknya Karena kan sebenarnya PLN juga punya kontrak ya Kontrak baik itu dengan anak perusahaan maupun dengan swasta Untuk nanti bagaimana menyelesaikan kontrak itu secara smooth berpindah ke green energy Di Namprona tepi kakiwari PLN UID Jawa Barat ngadegen infrastruktur nyata 110 SPKLU anus mebar disakulia Jawa Barat Kaloan jumlah EV charger 127 unit sarta opat 170 SPLU Terancang na PLN umaja ke sakumna pihak ker kolaborasi ngawangun SPKLU di mangpirang tempat strategis ngalewatan franchise Yohana Kurniawan, Bandung TV